kenapa sih katanya pacaran itu dilarang tapi kenapa kebanyakan yang pacaran happy ending mashaAllah bahkan sampai menikah apa anda kira semua yang pacaran happy ending tidak ya banyak yang end tanpa happy banyak ya kamu dia end katanya kan selesai gitu sampai disitu di kalau belum terjadi ikrar terjadi akan maaf itu setan berusaha mendekat-dekatkan supaya maksiat ya beda nanti akan terasa begitu kasih sayang ditumpahkan saat pacaran begitu menikah sudah gak ada sayangnya habis itu yang jadi bahaya ukuran baik atau buruk itu dalam syariat bukan maunya kita tapi maunya Allah kalau yang dimaksud pacaran seperti orang sekarang itu haram hukumnya haram hukumnya sudah tinggalkan tidak ada kebaikan di dalamnya itu hanya dibuat hal-hal yang suka akan menyenangkan saja terima kasih Terima kasih.